Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, membuka bimbingan teknis aplikasi mandiri program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kegiatan tersebut diadakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selasa 27 September 2022. Dengan mengambil tema literasi untuk kesejahteraan masyarakat, bimbingan teknis atau bimtek aplikasi mandiri program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Diadakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Kapuas Hulu selasa 27 September 2022 diikuti peserta dari 23 kecamatan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, Abdullah Sani mengatakan, sesaran program ini tidak hanya diarahkan kepada pelajar, namun juga masyarakat secara umum, pemuda, perempuan, dan juga pelaku usaha mikro kecil, termasuk kelompok marginal, yaitu penyandang disabilitas, sebagai upaya untuk pemberdayaan dan dapat meningkatkan produktivitas. Saya selamat, yaitu percepatan pengundangan kemik sistem melalui pembuatan literasi untuk kesejahteraan. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Program ini melakukan transformasi layanan perpustakaan agar dapat berfungsi melalui pusat ilmu pengetahuan, kegiatan masyarakat, dan pusat kegudayaan. Kedepat, program pengembangan perpustakaan itu dapat terus dilanjutkan dengan memperkuat upaya seperti kapasiti molding melalui bimbingan teknis, pendampingan kepada penolongan perpustakaan perlu dilakukan secara rutin dan berkala dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan dan mitra perpustakaan. Penguatan kolaborasi dan sinergi stakeholder di tiket nasional, provinsi, dan kabupaten. Diperlukan untuk membangun dukungan khususnya untuk sekali hak atau perluasan program pemeliharaan, pengembangan, dan pendampingan implementasi sistem informasi manajemen serta publikasi yang lebih masing. Sementara itu, Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat berharap agar ke depan program pengembangan perpustakaan dapat terus dilanjutkan dengan memperkuat upaya seperti kapasiti building melalui bimbingan teknis. Wahyudi Hidayat juga mengatakan diperlukan dukungan semua pihak terhadap keberlanjutan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, baik dalam bentuk sumbangan uang dan buku, tenaga, pikiran, dan sebagainya, karena perpustakaan merupakan bentuk nyata peradaban suatu daerah. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV, Rofi Andila mewartakan.